Halo sedulur KB, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Villagers. Dan seperti biasa, kita langsung aja masuk ke dalam filmnya. Adegan dimulai dengan seorang wanita yang berjalan sendirian di sebuah jembatan. Lalu tak lama kemudian, ada mobil yang menghampiri dan membawanya pergi. Kita langsung beralih ke tokoh utama di film ini, yang bernama Kicul. Dulunya dia merupakan pelatih tinju, tetapi karena suatu hal, dia memulai pekerjaan barunya sebagai guru olahraga di sebuah kota kecil. Baru saja sampai, Kicul mendapati berita orang hilang di perbatasan kota. Ternyata itu adalah wanita yang ada di awal film tadi. Wanita itu mempunyai nama So Yun. Kemudian, kita beralih ke seorang wanita bernama Yu Jin, yang merupakan sahabat So Yun. Dia adalah salah seorang yang paling getol mencari sahabatnya yang hilang. Dan di sini dia mempunyai sebuah petunjuk, berupa logo bergambar Dewa Janus yang ditemukan di kamar So Yun. Tetapi, tampaknya posisi Yu Jin juga kurang aman, karena dia sering diikuti oleh pria dengan pakaian serba hitam yang mencurigakan. Di sisi lain, Kicul tampaknya membutuhkan penyesuaian dengan lingkungan barunya. Tetapi sampai di sini belum ada hal aneh terjadi, semua masih terlihat biasa-biasa saja. Sampai suatu ketika, Kicul mendapati Yu Jin yang sedang modar-mandir, seperti orang kebingungan. Ternyata, Yu Jin sedang mencari sebuah tempat dengan bermodalkan logo bergambar Dewa Janus, yang tadi ditemukan di kamar So Yun. Sampai akhirnya, dia menemukan sebuah tempat hiburan dengan logo yang sama. Namun, sayang sekali, di saat sedang melakukan pencarian, dia malah ketahuan oleh beberapa orang penjaga. Untunglah tak lama kemudian, Kicul datang untuk menyelamatkan muridnya ini. Di sinilah, Yu Jin menjelaskan semuanya kepada Kicul. Dia mencari sahabatnya So Yun tanpa bergantung ke polisi. Karena banyak orang di kota itu, termasuk polisi, terkesan menutup-nutupi kasus hilangnya So Yun. Dan mereka beranggapan bahwa itu bukanlah kasus penculikan, melainkan hanya kabur dari rumah. Di sini, Kicul malah menyuruh Yu Jin untuk tetap menunggu penyelidikan oleh polisi. Dan jelas itu membuat Yu Jin marah, karena dia merasa tidak ada orang yang percaya kepadanya. Saat Yu Jin akan diantarkan sampai ke rumahnya, dia malah meminta diturunkan di sebuah jalan, karena masih merasa kesal. Yang pada akhirnya, keputusan itu malah menyebabkan hal buruk terjadi, di mana Yu Jin diserang oleh pria yang berpakaian serba hitam tadi. Dan dia juga akan diculik. Di sisi lain, Kicul menemukan HP Yu Jin tertinggal di mobilnya. Karena belum pergi terlalu jauh, dia pun memutuskan untuk putar balik dan mengembalikannya. Dan untunglah, Kicul datang tepat waktu sebelum Yu Jin diangkut ke dalam mobil. Sehingga Yu Jin bisa terselamatkan, namun sangat disayangkan si penculik berhasil kabur. Lalu disinilah, Kicul mendapati sesuatu yang janggal, di mana para polisi tampak ugah-ugahan dalam menangani kasus penculikan tadi. Sebenarnya, apa yang disembunyikan oleh para polisi di kota itu? Suatu hari, Kicul mendapati para muridnya sedang merokok di toilet sekolah. Dia pun merasa geram dan langsung mendatanginya. Tetapi saat mencari rokok yang kemungkinan disembunyikan oleh para murid tadi, dia malah mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Di tempat lain, tampak Yu Jin mempunyai kedekatan khusus dengan seorang guru kesenian bernama Ji Sung. Ya, karena dia adalah guru paling tampan di sekolah itu, jelas mempunyai karisma yang luar biasa. Tetapi tampang saja bisa menipu. Kenapa? Di toilet tadi, Kicul menemukan sebuah kamera tersembunyi. Dan saat mencari tahu lebih lanjut, ternyata Ji Sung lah yang memasang kamera itu. Di sini, Kicul kaget bukan main. Lalu dia memberanikan diri untuk mengecek laptop milik Ji Sung. Di sini, Kicul mendapatkan petunjuk, bahwa tepat di malam So Yun dikabarkan menghilang, Ji Sung melakukan chat dengan So Yun, dan dia bilang akan menjemputnya. Kalau kita perhatikan dengan ceksama, mobil yang ada di awal film tadi sama dengan mobil yang sempat akan menculik Yu Jin. Bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa itu adalah Ji Sung, dan ada yang tidak beres dengannya. Mungkinkah dia adalah psikopat mesum yang dulu menculik So Yun, dan kini menargetkan Yu Jin sebagai korban selanjutnya? Tidak hanya itu, Kicul juga menemukan chat Ji Sung dengan Yu Jin. Jadi ceritanya mereka janjian untuk pergi bersama. Kicul pun langsung panik, lalu dia menelpon Yu Jin untuk menjelaskan semuanya, dan menyuruhnya untuk berhati-hati kepada Ji Sung. Tetapi tampaknya sudah agak terlambat, karena Yu Jin sudah berada di dalam mobil Ji Sung. Di sini dia menyodorkan beberapa pertanyaan terkait So Yun, dan membuat Ji Sung geram. Kemudian, si guru cabul ini langsung memukul Yu Jin sampai tak sadarkan diri. Setelah itu, Yu Jin disekap di rumah Ji Sung. Tetapi di sini Ji Sung berkata, bahwa dia tidak berniat untuk menyakitinya, dan dia memohon untuk tidak salah paham atas semua yang sudah terjadi. Tak lama kemudian, Gicul datang ke tempat tersebut. Karena untunglah sebelum tak sadarkan diri, Yu Jin sempat mengirimkan lokasinya. Di sini, tampak Ji Sung sangat ketakutan. Lalu Gicul memukulnya sampai tak sadarkan diri. Disinilah Ji Sung mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Di suatu malam, So Yun menghubunginya untuk meminta dijemput di sebuah jembatan. Dari awal, Ji Sung sudah merasa curiga, karena melihat penampilan So Yun yang begitu berantakan. Lalu So Yun meminta diturunkan di sebuah pom bensin, dan dia berkata bahwa nanti ada orang lain yang akan menjemputnya. Setelah pergi tidak begitu jauh, Ji Sung memutuskan untuk kembali karena dia merasa khawatir. Tetapi dia hanya menemukan ponsel So Yun yang terjatuh di sebuah toilet. Walaupun awalnya tidak percaya, pada akhirnya Ji Sung mampu meyakinkan Gicul. Namun tak lama kemudian, polisi mulai bertatangan ke tempat tersebut, karena diam-diam Yu Jin menelpon polisi. Sehingga Ji Sung diamankan oleh polisi. Kita beralih ke seorang polisi yang sebut saja Polisi Gadung. Tampak dia sedang menelpon seorang gangster bernama Byung Do. Dan mulai dari sini beberapa kebenaran mulai terungkap. Ternyata Polisi Gadung dan Byung Do adalah kaki tangan dari seseorang yang disebut Ketua Hakim. Mereka diperintahkan untuk menutup-nutupi kasus hilangnya So Yun. Karena ada suatu hal buruk terjadi di antara Ketua Hakim dengan So Yun. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba ada berita bahwa mayat So Yun ditemukan di bawah sebuah jembatan. Jelas ini adalah berita mengagetkan untuk Yu Jin dan Gicul. Dan ternyata ini adalah rekayasa. Yang dibuat oleh Polisi Gadung. Di tempat yang sama kita juga diperlihatkan dengan seorang polisi kenalan Gicul yang bernama Dong Soo. Di sini dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Polisi Gadung. Lalu dia mengambil ponsel So Yun yang ada di kantor polisi. Setelah itu dia mengecek isinya untuk mencari informasi lebih lanjut. Kemudian Gicul diarahkan oleh Dong Soo untuk pergi ke tempat hiburan Janus yang ada di awal film tadi. Dia disuruh untuk bertemu dengan seorang madam bernama Iseul. Saat sudah bertemu dengan madam Iseul, Gicul memohon untuk diberitahu apa yang sudah terjadi. Dan inilah awal mula ceritanya. Dulunya So Yun bekerja bersama madam Iseul karena So Yun harus menghidupi dirinya sendiri dan neneknya. Di suatu malam, mereka sedang melayani Ketua Kim bersama seorang komisaris. Sebelum lanjut, aku akan perkenalkan dulu siapa itu Ketua Kim. Dia adalah seseorang yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Sekaligus dia merupakan pemilih SMA Su Hua yang tidak lain adalah sekolah So Yun dan Yu Jin. Lanjut ke cerita madam, ceritanya So Yun akan dimantap-mantap oleh komisaris. Tetapi dia berhasil kabur setelah melakukan perlawanan. Jelas ini menjadi kabar buruk untuk Ketua Kim. Ketua Kim diberitahu bahwa So Yun adalah murid dari SMA Su Hua, yaitu sekolah miliknya sendiri. Karena apabila kejadian di malam itu tersebar luas, maka akan berpengaruh terhadap pemilu yang akan berlangsung. Kita beralih dulu ke adegan bertarung, di mana Byung Do beserta anak buahnya tiba-tiba datang untuk menyerang Gijo. Singkat cerita, para gangster ini bisa dikalahkan. Dan tibalah saat di mana Byung Do melanjutkan cerita madam Iseo. Jadi saat mengejar So Yun dan berhenti di sebuah pom bensin, dia mengecek sebuah kamar mandi, karena dia sempat mendengar sesuatu yang gaduh. Dan alangkah kagetnya, terlihat seseorang dengan pakaian serba hitam sedang menyakap So Yun. Ternyata itu adalah Ji Sung. Siapakah sebenarnya Ji Sung ini? Tidak hanya guru kesenian, melainkan dia juga merupakan anak dari Ketua Kim. Dan dengan kata lain, Ji Sung sudah memalsukan ceritanya tadi. Tak lama kemudian, Ketua Kim datang ke tempat itu, dan langsung menampari anaknya, karena sudah mempersulit keadaan. Di sini, bapak dan anak sama-sama edan. Si anak adalah manusia cabul yang sangat terobsesi dengan wanita. Sedangkan bapaknya haus akan jabatan. Dia rela membunuh So Yun, hanya karena tidak mau kebusukannya terungkap. Beralih ke sisi Yu Jin, lagi-lagi dia diculik oleh Ji Sung dan dibawa ke suatu tempat. Jangan ditanya kenapa Ji Sung bisa bebas. Ya, kalian tahulah siapa bapaknya. Kicul yang sudah tahu kebenarannya, langsung buru-buru mencari Yu Jin. Dia mendatangi rumah Ji Sung, tetapi tidak menemukan apapun. Namun dia mendapatkan sebuah petunjuk, berupa alamat suatu tempat, dan dia bergegas menuju alamat itu. Kembali lagi ke Yu Jin, di suatu kesempatan dia mencoba untuk kabur. Dan disinilah terjadi kejar-kejaran yang dramatis. Sangat disayangkan, kakinya menginjak pecahan beling. Sehingga membuatnya tersungkur ke lantai. Lalu saat Kicul sudah sampai di tempat itu, dia mendapati Yu Jin dengan luka tusukan di lehernya. Dan saat sedang menyelamatkan Yu Jin, tiba-tiba dia ditusuk dari belakang oleh Ji Sung. Sampai terjadilah perkelahian di antara mereka. Singkat cerita, Ji Sung bisa di kalahkan setelah diajar habis-habisan oleh Kicul. Lagi-lagi terjadilah adegan dramatis. Dimana Gicul dengan keadaan penuh luka, bergegas membawa Yu Jin ke rumah sakit. Bahkan dia juga hampir beberapa kali mengalami kecelakaan. Untunglah dia bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat. Dan di saat bersamaan, dia melihat berita ketua Kim terpilih menjadi wali kota. Lalu dia pun bergegas pergi. Beralih ke ketua Kim, saat dia meninggalkan kerumunan pendukungnya dan pergi menggunakan mobil. Setelah itu, polisi mulai berdatangan dan tampak ketua Kim merasa aman. Tetapi, padahal polisi datang untuk menangkap ketua Kim. Kenapa bisa begitu? Semuanya berkat Dong Soo. Seorang polisi teman Gicul yang sudah mengungkap semua kebusukan polisi gadung, ketua Kim, dan anak buah gangsternya. Film pun berakhir. Siukurlah Yu Jin masih bisa terselamatkan dari penusukan tadi. Sementara Gicul memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk penonton baru, boleh tinggalkan subscribe kalau mau bertemu lagi di video seru selanjutnya. dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!